Intro Perempuan diultah bilis syahputra Semintas mirip Amanda Manopo Dipeluk setelah ucapkan ini Siapa ya? Siapa sosok perempuan terdekat bilis syahputra Setelah putus dari Amanda Manopo Menjadi pusat perhatian di acara ultahnya Bilis syahputra yang ultah setiap 16 Januari kini siap Sosok perempuan yang akan menggantikan Amanda Manopo Juga terjawab Namun pada acara ultah bilis syahputra ke 31 tahun Nampak seorang perempuan berdiri mendampingi Yang selintas mirip Amanda Manopo Acara ultah bilis syahputra itu Merupakan tahun kedua tanpa kisah romantisnya Bersama Amanda Manopo Pelayan ultah bilis syahputra diunggah youtube Chan Calvin pada Jumat 21 Januari 2021 Nampak hadir keluarga sahabat Maupun kerabat bilis syahputra Yang tampil sederhana dengan kaos dan celana hitam Bilis syahputra yang tiba dikali Lokasi tanpa perempuan Yang mendampinginya disebut mereka Hadir memenuhi tempat acara Sampai tiba saatnya meniup lilin Bilis syahputra pun diminta Menyampaikan doa di hari istimewanya itu Buat keluarga terima kasih Yang selalu mendukung Ucah bilis syahputra Nampak Nurhoma dan Nursidah Orang tua bilis syahputra yang dihadirkan ke depan panggung Setelah keduanya orang tuanya itu Giliran orang-orang terdekat bilis Dihadirkan di depan panggung Kuntur Nugra, Chan Calvin Ditarik ke depan bersama seorang perempuan Yang malam itu menjadi perhatian Bahkan sebenarnya perempuan yang berdiri Siaming bilis syahputra itu mirip Amanda Manopo Menggunakan baju putih yang kontras dengan bilis syahputra Yang menggunakan kaos hitam Perempuan itu tampil cantik Kuntur Nugra menjadi orang pertama Yang diminta ucapkan dan doa Untuk bilis syahputra Setelah itu Mik kemudian mengarah pada perempuan itu Namun diarahkan kepada Chan Calvin Samanya dengan Kuntur Nugra, Chan Calvin pun mendoakan yang terbaik Untuk bilis syahputra Tiba akhirnya Sosok perempuan itu diminta ucapkan dan doa Untuk bilis syahputra yang ada di sampingnya Saya sih yang pastinya doa yang terbaik buat bilis Mudah-mudahan selalu sukses Ucap perempuan itu sambil memegang pundak bilis syahputra Panjang umur saya selalu pokoknya panjang segala-segalanya Katanya menambahkan Akan tetapi perempuan itu tak akan mendoakan soal jodoh Untuk bilis syahputra Karena jodohnya udah ada di depan mata Kata host acara meliparin Aku pengennya Bili bahagia Kalau Bili bahagia aku juga bahagia Kata perempuan yang kemudian diperlu bilis syahputra Perempuan perempuan sebahu dan nampak seksi itu Ternyata Maria Fania Sosok perempuan yang saat ini sedang sering tampil Dan konten bareng Bili syahputra Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Chris Lauren nyinyiri perut hamil Amanda Manopo Fans ngamuk bandingkan dengan Bili syahputra Udah mantan Menjelekin lagi Sejumlah penggemar nampak dibuat murga dengan sikap nyinyir Aktor Taman Chris Lauren terhadap Amanda Manopo Mereka pun lantas membandingkan sikap Chris Lauren Dengan Bili syahputra Yang juga mantan kekasih pemeran adik Dalam sinetron ikatan cinta tersebut Chris Lauren diserang sejumlah fans Amanda Manopo di sosial media Hal ini lantaran ucapannya yang dinilai menyendir Salah satu scene ikonik Aiden Dalam sinetron ikatan cinta Yang diperankan oleh Amanda Manopo Beberapa waktu lalu Fans sempat dibuat terkakah melihat potret perut buncit Amanda Manopo Dalam salah satu scene ikatan cinta Aiden yang diceritakan mengandung anak Aldebaran Nampak memiliki perut buncit yang sedikit berbeda Perut palsu yang dipakai Amanda ini dinilai kurang pas saat membarangkan Aiden yang tengah mengandung Aldebaran menciptakan kesan natural Kehamilan tersebut justru terlihat aneh dan sangat terlihat palsu Namun para kru pemain hingga penggapan ikatan cinta Menganggap hal tersebut sebagai lelucat Kenapa banyak yang kritik Mada nampaknya tak berterpengaruh dengan hal tersebut Baru-baru ini Mata kekasih Amanda Manopo di Tuding Ikut mengomentari perut buncit Amanda Manopo Hal tersebut terekam dalam live instagram Chris Lauren Yang kembali diunggah Akung tiktok At mamastella Dalam syarat langsung itu Bintang sinetron terpaksa menikahi tuan muda itu di Tuding Menyindir perut buncit Amanda Manopo Perutnya jangan sampai nyungsang ya Ayah itu kan yang lagi rame Ujar Chris Lauren Apa sih yang lagi sung sang Tanya salah satu orang teman Chris Lauren Chris pun menjelaskan maksud Merekatannya sambil menunjukkan foto yang diduga Amanda Manopo Adanya yang kayak gini nih Kayak lagi nge-nga-ng Jawab Chris Usai menunjukkan foto tersebut Chris dan temannya nampak tertawa terbahak-bahak Ucapkan Chris Lauren tersebut Sontak saja menyulut emosi sejumlah penggemar Banyak yang menduga bila Chris Lauren ini Iri lantaran sinetron yang dipintanginya Tak bisa mencapai rating seperti Sinetron ikatan cinta Bahkan tak sedikit di antara mereka yang membandingkan Sikap Chris Lauren dengan Billy Syahputra Menurut mereka Billy lebih menghargai dan mengapresiasi Kesuksesan Amanda saat ini Bang Billy aja meskipun mantan ngehargai banget Amanda Lah ini kayaknya sakit hati banget Amanda sukses Punyi keterangan unggahan akun Ad Mama Setila Perut Nyungsang juga rating nomor 1 Cuman Isi masih veras Gak pernah sindir-sindir Tetap semangat Nonton Isi Komentar Ad Sekar Nak Bali 5 Bang Billy masih matan hatinya baik Kata Ad Wiwik Setio 06 Udah matan ngejelekin lagi Kalah sih sabang Bener sindir-sindir doang Kirir di sindir panas Sambung at Papi Culo Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Tak ragu Ngaku sama-sama suka Billy Syahputra dan Maria Fania pacaran Putus dari Amanda Manopo Billy Syahputra digosokkan dekat Dengan banyak orang yang tercantik Meski begitu Billy tak mau belak-belakkan lagi Soal asmaranya Usai putus dari Amanda Manopo Kali ini adik mendiam Olga Syahputra itu Dikabarkan pacaran dengan Persi yang terseksi Maria Fania Menangkapi rumor tersebut Maria Fania mengaku suka dengan Billy Kalau aku nyaman sama Billy Suka juga sama sosoknya Billy Gak mungkin aku ketemu Kalau lagi Kalau gak agak Gak suka dan gak nyaman Ucap Maria Fania Lantas wanita penasaran Dengan perasaan Billy terhadapnya Di depan Fanny Rose Presi yang ter 30 tahun itu Berani bertanya soal perasaan Billy Kalau kamu suka gak sama aku Tanya Fania Billy pun mengaku suka dengan Fania Tak cuma cantik Menurut Billy Fania juga punya keperibadian yang baik Suka sama kamu dong Suka Suka dengan keperibadian Maria Fania Jawab Billy Billy lantas memuji Habis-habisah sosok Maria Fania Menurutnya Fania adalah cewek idamannya Gak ada kurangnya menurut gue Ini lebih dari cukup Kriteria gue Fania mengeluhkan bahwa Billy terlihat menahan diri Saat mendekatinya Padahal ia sangat Secah pria agresif Ternyata Billy tak mau intens Menghubungi Fania Karena takut mengganggu Maksudnya Maksudnya kalau aku ngabarin kamu Atau apapun itu Takutnya ganggu dia lagi kerja Atau dia lagi punya pasangan Segala macem Kata Billy Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax